ya halo teman-teman ketemu lagi sama saya ya lagi-lagi kita akan coba lihat perkembangan dari progres tol Cibitung Cilincing Seksi 4 ya nah saya lagi ada di Kali Blencong, Kali Poncol ya ini di kampung Poncol, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya nah di depan sana adalah Simpang Susun Tarumajaya teman-teman ya saya zoom, nah sepi ya tidak kelihatan ada kendaraan yang lalu lalang ya teman-teman karena memang tarif tolnya mahal dan buat apa mungkin dia gak terlalu ada urgensi untuk ke arah sini atau sebaliknya ya nah ini hari minggu ya teman-teman video ini adalah Fresh From The Oven hari ini persis hari minggu tanggal 23 Oktober saya ambil video sekitar jam setengah 6 sore ya teman-teman nah kalau kita lihat di depan sana tuh masih ada PR dinding-dinding tolnya ya yang belum dicor ya teman-teman tuh dinding-dinding tolnya masih belum dicor tapi itu minor lah, pekerjaan minor ya sebentar aja selesai PRnya adalah menyambungkan girder-girder atau lantai jalan di depan sana dan girder di atas kali poncol ini teman-teman yang memang masih terus dilanjutkan ya pekerjaannya teman-teman nah teman-teman bisa lihat di atas sana masih ada para pekerja ya walaupun jam setengah 6 sore ya jadi dilembur ya teman-teman mungkin tapi gak terlalu malam ya jadi dilembur mungkin jam 6 mungkin udah turun ya saya selalu pengen memvideokan saat launch girdernya di launch gitu ya tapi gak pernah pas waktunya ya gak tau ya jam-jam berapa ya kira-kira masang girder ya apa malem-malem ya soalnya gak pernah ketemu jadi sebegitu sampai sini dulu di BKT juga gitu tau-tau udah kesambung aja disini juga gitu tau-tau udah kesambung aja jadi gak pengen videokan pada saat launch girdernya itu gak gak ketepatan waktunya ya apa malem ya ini girdernya udah bertambah ya teman-teman terakhir saya kesini kan 5 hari yang lalu ya itu kurang lebih ada 2 girder yang disambungkan sekarang kalau gak salah ini ada 4 ya sekitar 4 ya udah setengah lah setengah yang udah kesambung tinggal setengahnya lagi disi seberang sana disi sananya nah depan sana masih terputus ya lantai jalannya teman-teman tapi itu gak lama lah akhir Oktober mungkin minggu depan udah kesambung gitu ya jadi setiap mungkin 4 hari atau 5 hari sekali saya akan update progress disini ya terakhir saya kesini kan 5 hari yang lalu ya teman-teman nah tuh di atas tuh ada tukang-tukang lagi ngerjain ya jam setengah 6 sore berarti masih kerja ya masih dilembur ya jam setengah 6 sore kita akan coba lihat lagi maju lebih dekat ya seperti apa dari bawah ya dan memang tol ini seksi 4 ini ditargetkan harus bisa selesai pada akhir tahun 2022 ya kalau disini sih pasti selesai ya ini mungkin akhir Oktober atau awal November lah paling lambat ini udah tersambung nanti tinggal menyelesaikan pekerjaan minornya finishing dinding jalan terus mungkin pengaspalan dan lain sebagainya ya nah yang PR besarnya adalah di Cilincing ya teman-teman yang belum nonton video saya di Cilincing saya lihat aja link di deskripsi video ini saya saya masukkan linknya ya teman-teman jadi nanti di akhir video ini ada peta yang tempat-tempat yang masih terputus di tol seksi 4 ini ya yang sering nonton video saya mah udah tau ya yang baru nonton nih belum tau ya di akhir video ini ada petanya disini adalah tempat putusan yang pertama ya tapi sebentar lagi udah akan selesai nih sehingga mungkin paling bulan November adalah bulan terakhir saya videokan di daerah sini mungkin ya nanti kita akan fokus di Cilincing aja nanti kalau udah mulai masuk bulan November ya nah kalau kita lurus terus tuh bisa tembus ke Marunda Center teman-teman jalan alternatif motor ya kalau lagi macet sekarang tapi macetnya udah gak terlalu parah ya semenjak tolnya udah bertarif ya tol tarumah jaya udah gak gratis lagi udah gak terlalu macet lagi nah dari sini kelihatan ya udah kesambung ya hampir setengah ya girdernya ya tuh tuh kalau gak salah ada 4 ya udah kesambung 4 itu 1, 2, 3, 4, 5 itu ya ya sekitar segitulah pokoknya udah hampir setengah kesambung ya nah tinggal sisi sini aja nih mudah-mudahan kapan-kapan saya sempat memvideokan saat girdernya di launch ya mungkin ya minggu depan mungkin ya mudah-mudahan saya sampai sini pokoknya udah nambah aja girdernya jadi gak sempat kevideoin gitu nah itu lagi ada alat tuh mindahin girdernya tuh hidup di atas sana yang warna kuning gitu tuh lagi mindahin dia ya teman-teman kurang lebih begini progres disini masih berproses ya teman-teman nah ini petanya teman-teman nah ini ya ini udah sering ditonton sama subscriber saya yang sering nonton mau udah sering tapi yang baru nonton tolong bantu klik subscribe ya karena saya update terus progresnya jadi lokasi saya video saya tadi itu adalah di putusan yang pertama yaitu yang lingkaran merah paling kanan nah dimana lagi yang masih terputus ada dua tempat lagi yaitu yang di tengah-tengah itu adalah di sekitar jalan sungai tiram mungkin beberapa hari ke depan saya akan cek lagi ke sana progresnya apakah udah tersambung atau belum dan yang terakhir di cilincing ya saya terakhir ke cilincing kurang lebih berapa hari yang lalu nah itu progresnya ada di link deskripsi video ini ya progres pembebasan lahan di sana sama progres konstruksinya juga di sana ya jadi ada di deskripsi video ini nanti kapan-kapan saya akan ke sana lagi untuk lihat progres di sana ya di putusan pertama putusan kedua dan putusan terakhir dan mudah-mudahan sih benar-benar akhir tahun ini bisa selesai ya tapi saya agak ragu ya kalau di cilincing karena PRnya masih banyak sekali masih banyak rumah-rumah di sana masih ditempatin juga rumahnya masih rame dipakai untuk warung dan segala macam jadi agak sulit ya pembebasan lahannya tapi kita pantau terus deh mungkin sekian aja dari saya tolong bantu klik subscribe ya teman-teman terima kasih